Gue ngerti banget. Game mobile jaman sekarang itu butuh banget banyak waktu untuk grinding ataupun AFK leveling. Dan cabal pun juga begitu. Apalagi kalau kita mau cari ALS, ataupun mau auto-repeat dungeon, ataupun kita mau GB skill Transcendence 540 sampai mentok. Masalahnya, gak semua orang itu rela HP-nya dipakai 24 jam untuk itu. Dan kalau emang bisa, belum tentu juga device-nya itu kuat, dipakai lama, 24 jam, gak berhenti. Jadi solusinya gimana? Ya UG Phone. Gue sendiri udah pake UG Phone cukup lama ya, dan beberapa kalian udah pasti tau. Dan jujur ini ngebantu banget buat gue bisa progress karakter gue tanpa harus gue pantengin terus depan HP. Cara pakenya juga mudah, dan juga fiturnya juga cukup banyak. Ini gue kasih tau. Nah buat yang belum tau UG Phone itu apa, UG Phone itu Cloud Phone ya, dimana kita bisa mainin game yang kita mau selama 24 jam penuh tanpa harus membebani device kita. Jadi kalian misalkan punya HP-nya kentang, atau kurang cukup mampu untuk main game berat, bisa pake UG Phone seakan-akan kita itu ngerun gamenya itu di HP kita. Dan UG Phone ini juga bisa kita akses lewat PC. Kalian bisa lihat langsung disini. Disini UG Phone gue ada dua ya. Jadi disini ada karakter utama, dan satu lagi karakter tuyul. Jadi emang akhir-akhir ini gue suka banget juga bikin karakter baru ya. Dan disini pasti, dimana kalau kita punya karakter baru di cabal, itu butuh gebein skill level itu ampe tinggi, sampe mentok kalau bisa. Dan ini yang gue lakuin sekarang. Dan juga kalau bisa kalian lihat, itu satunya lagi chart tuyul, dan itu bakal gue pake buat chart farming ya. Jadi misalkan kalian punya dua akun, kalian itu bisa main secara bersamaan. Ada lagi fitur lainnya itu key mapping. Key mapping itu apa? Jadi kita bisa naro shortcut keyboard di dalam UG Phone ini. Caranya juga gampang. Kita tinggal klik aja key editing, seperti ini. Lalu disini ada beberapa opsi ya. Kita bisa pilih, kita mau pake keyboard walking, ataupun point click. Kita bisa pilih sebebas kita. Dan disini gue bakal kasih tau gimana caranya setup keyboard walking ya. Jadi tinggal di klik aja disini. Nanti muncul tombol WASD-nya disini ya. Dan tombolnya ini bisa langsung kita drag aja ke joypad yang ada di gamenya yang kita mainin. Nah, kalau di kabel ini kan di kiri. Jadi kita pencet aja disini dan exit ya. Tinggal kita save. Oke. Lalu jadi deh. Kita bisa jalan pake keyboard ya. Tapi disini kan kita bisa lihat ada angkanya ya. Mungkin untuk beberapa kalian ini lumayan mengganggu. Tapi gak apa-apa. Kita bisa setting juga. Kita tinggal balik lagi ke settingan key editing. Lalu pencet disini show buttons when entering the gamenya itu di tick off ya. Lalu bisa kalian lihat sekarang kita bisa tetap pake WASD. Tapi hurufnya itu udah gak ada. Jadi gak ganggu lagi. Selain WASD juga, kita juga bisa point click ya. Kita tes aja langsung disini buttonnya. Dan kita bakal setup ya button yang kita mau klik. Dan ini juga bisa kita resize. Resize-nya itu gampang. Kalian bisa lihat ada key size disini ya. Lalu tinggal kalian drag aja. Sesuai kemauan kalian. Kita tinggal ketik aja tombol yang kita mau pake. Kalau disini gue klik buat shortcutnya 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Sampai sini UI-nya masih bingung. Bahasanya tuh mungkin membingungkan. Tapi gak apa-apa. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa langsung ke setting aja. Karena UG Phone tuh udah support bahasa Indonesia. Jadi kalian tinggal klik language-nya disini. Lalu scroll down. Dan itu ada bahasa Indonesia ya. Jadi tinggal kalian klik aja. Nanti device kalian restart. Dan udah jadi bahasa Indonesia. Nah kalian udah punya UG Phone. Tapi sampe sekarang tuh masih bingung cara download gamenya gimana. Gampang. Ini gue kasih tauin ya. Kalian tinggal balik aja ke homepage. Oke. Lalu disini ada namanya Game Center ya. Disini kalian itu bisa download seluruh game yang kalian mau ya. Kita bisa langsung ketik aja disini cabal ya. Nah itu muncul kan. Cabal Infinite Combo. Jangan lupa kliknya itu yang C ya. Yang C ya. Karena kita Southeast Asia servernya. Nanti tinggal kalian update. Dan langsung kalian bisa main. Disini cara beli device-nya juga cukup mudah ya. Disini kalian bisa langsung klik aja. Ke buy. Dan disini memang ada beberapa jenis cloud phone yang bisa kalian pakai. Ada UVIP, GVIP, GVIP 12, MVIP, ataupun juga SVIP. Tapi kalau gue sekarang personal yang gue pakai itu ada dua. Yaitu GVIP 12 dan SVIP. Nah perbedaannya itu apa? GVIP sama GVIP 12. GVIP itu dia berbasis Android 10. Kalau misalkan GVIP 12 itu Androidnya udah Android 12. Dan kalau disini untuk harga jauh lebih baik kalian itu beli yang langsung panjang ya. Karena kalau bisa kalian lihat itu semakin lama kalian belinya itu semakin murah harganya. Kalian bisa lihat langsung sendiri tuh disitu. Dan juga untuk beli UG Phone ini payment optionnya benar-benar banyak banget. Jadi tuh kalian gak harus pusing. Mau mikirin nanti bayarnya pakai apa. Karena payment optionnya benar-benar banyak sekali ya. Bisa kalian lihat langsung disini. Sejauh ini kalian mau coba pakai UG Phone? Jangan lupa kalian bisa download dan register langsung dari link yang ada di description box ya. Dan jangan lupa juga pakai referral 2. Karena dengan referral itu kalian bisa langsung dapat gratis diamond. Dan diamond ini tuh buat apa? Diamond ini bisa kalian pakai untuk dapat potongan harga. Dimana kalian mau beli UG Phone-nya nanti. Untuk aplikasi mobile UG Phone. Jangan lupa cek fitur terbarunya juga ya. Disini ada fitur discover. Dimana kalian tuh bisa nyari mini game. Ataupun kalian bisa nyari tutorial. Ataupun juga ada info-info terbaru terkait game-game yang baru rilis akhir-akhir ini ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk follow fans page UG Phone di Facebook ya. Daripada kalian nyusahin diri sendiri. Untuk AFK 24 jam. Mending langsung pakai aja. UG Phone.